Terima kasih telah menonton Pada malam hari, kami mencapai sebuah rumah dan kemudian setelah malam yang panjang dan gelap, suatu pagi yang baru bermula. Setelah mendengar mimpi ini mereka mengatakan bahwa apakah yang bisa menjadi makna dari mimpi ini, mereka memberitahu kepadaku tafsir dari mimpi tersebut tetapi aku tidak puas dengan takwilannya. Sehingga satu orang menyebutkan mimpiku yang lain dan memberitahu kepadaku tafsirnya, tetapi aku mengatakan kepadanya, ada banyak mimpi, tetapi kita tidak bisa yakin tentang takwilan mereka. Kemudian aku pergi dari sana dan aku melihat bahwa seseorang sedang menggambar sesuatu di dinding. Ketika dia melihatku, dia memanggilku untuk mendekat dan dia menggambar suatu lukisan di dinding untuk menunjukkan tafsir dari mimpi-mimpi tersebut. Dia menjelaskan tafsir mimpiku dan mimpi-mimpi lainnya dengan lukisannya pada dinding. Ketika aku melihat lukisannya di dinding, aku berkata pada diriku sendiri, lukisannya cukup bagus dan dia telah melakukan suatu pekerjaan yang sangat keras untuk semua itu. Aku mendengarkan semua penjelasannya, namun aku masih belum puas dan senantiasa berpikir apa yang bisa menjadi tafsir dari mimpiku. Aku pergi dari sana setelah berbicara dengan orang itu selama beberapa waktu. Ketika aku kembali ke ruangan tadi dan orang-orang tengah berdiskusi di antara mereka sendiri mengenai apakah yang telah terjadi dengan mimpi-mimpi lain yang telah Kasim kongsikan, kapan mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan? Orang-orang tersebut cukup khawatir tentang mimpi-mimpi itu. Seseorang mengatakan, kita harus bertanya kepada orang istimewa tersebut tentang mimpi-mimpi ini, karena ia mungkin dapat menjelaskan tafsirnya, dan juga memberitahu kami kapan mimpi-mimpi itu akan menjadi kenyataan. Setelah aku mendengarkan tafsiran-tafsiran mereka, maka tiba-tiba aku mengetahui tentang tafsir dari mimpi-mimpi tersebut, seolah-olah Allah SWT telah menerangi hatiku dengan tafsir mimpi-mimpi itu. Dan aku berkata kepada mereka, Dengarkanlah aku dengan seksama, aku akan memberitahu kalian tentang tafsir dari mimpi ini. Ketika aku meninggalkan rumah di pagi hari jam 11 pagi, inilah saat ketika Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW memerintahkanku untuk membagikan mimpi-mimpiku. Intensitas sinar matahari berarti bahwa pekerjaan ini tidaklah mudah, meskipun umat muslimin membaca mimpi-mimpiku tetapi kebanyakan dari mereka tidak percaya pada mimpi-mimpiku. Aku terus berjalan dan beberapa orang terus bergabung denganku. Dengan pertolongan Allah SWT, pada malam hari kita akhirnya mencapai rumah yang mana kita hadir sekarang ini. Berarti bahwa mimpi-mimpi yang utama untuk dibagikan telah dibagikan semuanya dan kita juga telah membagikannya kepada orang-orang besar. Siang hari dalam mimpi melambangkan saat di mana umat muslimin bisa bersatu jika mereka mau. Pada saat itu keadaannya tidak terlalu buruk bagi umat muslimin. Sinar matahari yang kuat bermakna meskipun dalam keadaan yang buruk dan sulit, umat muslimin dapat bersatu. Artinya mereka dapat merencanakannya sesuai dengan mimpi-mimpi tersebut. Tapi kemudian sore hari datang, kemudian petang dan akhirnya tiba malam, berarti bahwa Allah SWT tidak hanya telah memperingatkan umat muslimin tentang apa yang akan terjadi. Tetapi jauh sebelum waktunya Allah SWT telah memperingatkan agar mereka dapat mempersiapkan diri mereka sendiri. Tetapi umat Islam telah menyanyiakan waktu itu dan tidak melakukan apapun. Sekarang tiba waktu malam, yang berarti waktu untuk persatuan telah hilang dan kaum muslimin telah terkepung dari segala arah. Sekarang umat Islam tidak akan bisa melihat dan memutuskan kemana seharusnya mereka pergi, juga bagaimana caranya keluar dari kedelapan ini. Tidak peduli apakah yang telah direncanakan oleh umat muslimin untuk keluar dari kedelapan itu, tidak akan ada yang berhasil keluar dari kedelapan itu, dan kekuatan-kekuatan jahat akan membunuh mereka dan mereka tidak akan dapat melakukan apa-apa. Dan mereka akan terus dianiaya dan ditindas. Lihatlah dunia di sekitarmu hari ini, engkau akan menemukan bahwa umat muslimin semakin tertindas dan mereka akan tetap dalam kegelapan. Ketika umat muslimin tertindas maka setelah itu, akan tiba saatnya ketika Allah SWT akan memerintahkanku, Kasim, pergilah dan ubah kegelapan dunia ini menjadi terang dengan izin dan pertolonganku. Maka dengan pertolongan Allah SWT, aku akan mengakhiri kegelapan dunia ini, dan dunia akan menjadi terang sehingga tidak akan ada cahaya matahari yang menyengat maupun dingin. Artinya akan ada kedamaian di mana-mana. Ini adalah tafsir dari mimpiku. Setelah mendengar penafsiranku, orang-orang itu menjadi sangat senang bahwa kita sangat dekat, sedangkan kami berpikir sebaliknya. Mimpi itu pun berakhir.